Hai teman-teman, sekarang saya mau membahas tentang kasus plagiat yang sering jadi bahan perbincangan selama ini, dari dulu sampai sekarang dan mungkin ada dari kamu yang belum tahu Yang pertama adalah tentang Via Valen dengan lagu Sayang Yang kedua, Yuni Syara dengan Selamanya Aku Milikmu Mande View Cari teatiku, mengharap engkau kembali sayang Hora, asimoto wumitegoram Korega, anata no ayumu miti Hora, asimoto wumitegoram Arega, anata no mirai Nih, sekarang saya bacain beritanya, saya dapat di Google Terancam kena somasi karena lagu Sayang, ini tanggapan Via Valen Penyanyi dangdut yang memiliki banyak jumlah penggemar Via Valen belakangan tertimpa Isuta Sedap Lagu berjudul Sayang yang ia populerkan, diberitakan bermasalah Dikutip dari berita salah satu media online nasional Dalam sebuah acara di televisi swasta Lagu Sayang yang notabene diciptakan oleh Anton Obama Ditulis sebagai lagu ciptaan Via Valen Anton yang merasa menciptakan lagu Sayang tersebut Kemudian berniat melayangkan somasi terhadap stasiun televisi itu Anton beserta tim kuasa hukumnya Bahkan juga siap melayangkan somasi kepada Via Valen Karena dianggap menyalahi aturan penulisan lirik lagu Sementara dari pihak Askada Musik Itu label yang menaungi Via Valen dan memproduksi lagu Via Valen di Youtube Itu sudah memberikan pernyataan bahwa Lagu Sayang yang versi Jawa itu diciptakan oleh Anton Obama Tapi versi Indonesianya itu diciptakan oleh Via Valen Via Valen juga bilang dia tidak pernah mengklaim bahwa lagu Sayang adalah ciptaannya dia Tapi dia hanya mempopulerkannya Well teman-teman, begini Saya belum tahu update terkini tentang berita itu Menurut saya Anton Obama itu memang punya hak untuk itu Tapi Via Valen juga merasa mempopulerkan lagu itu Karena saat dia bawa kan lagunya meledak Saya kemana-mana nih, saya sekarang lagi ada di Brebes Itu orang tahu semua lagunya Via Valen Dimana saya jalan tahu lagunya Via Valen Kayak tahu lagu dia Nah jadi karena dua-duanya merasa memiliki hak dan tidak menyalahi aturan Jadi gimana dong jalan keluarnya? Kalau buat saya ya, itu memang bisa diatur secara hukum Tapi ada satu hal tidak tertulis mungkin yang bisa dilakukan Menurut saya loh ya, ini sekali lagi menurut saya Via Valen kan sudah diuntungkan dengan lagu Sayang Karena dia jadi lebih terkenal lagi, lebih meledak lagi Dia bisa manggung kemana-mana, dapat duit banyak, jadwalnya rapat Kenapa? Sebagian dari itu tidak diberikan kepada Anton Obama Walaupun dia tidak ada kaitannya dan tidak ada kontraknya Tapi kalau dikasih saya rasa wajar aja sih Karena dengan itu Via Valen lebih melejit Itu juga yang sedang saya lakukan sama lagu dia Dan juga pihak Drive Saya lagi mencoba untuk mengurus hal itu Jadi daripada berantem-berantem gitu Mendingan diselesaikan dengan baik, diurus secara hukum Tapi hak-haknya tetap bisa tercukupi Nah yang kedua adalah lagu Selamanya Aku Milikmu Punya Yuni Syara Kamu kalau misalnya belum denger lagunya Coba dengerin ini dulu Lagu Selamanya Aku Milikmu Lagu Yuni Syara ini Katanya plagiat dari lagu Tung Hoa Ini dengerin lagunya Sama banget sih memang Tapi liriknya beda Cuma liriknya secara notasi gak berubah sama sekali Apakah itu plagiat? Apakah itu nyontek? Menurut saya loh ya Kayaknya sih gak mungkin pihak Yuni Syara dan labelnya Berani mengambil langkah seperti itu Tiba-tiba tinggal ngeganti lirik Terus nyanyiin lagunya gitu Kayaknya gak berani deh Karena itu kan bisa disu Bisa disomasi, bisa dituntut Karena secara hak cipta itu udah milik penyanyi lamanya Tapi buat lebih jelasnya Mendingan kita telpon aja Yuni Syara Ini percakapan saya sama Yuni Syara Halo Bagus banget sih suaranya Ya ampun Aku mau tanya deh sama kamu Itu lagu kamu itu kan mirip banget sama Tung Hoa ya Ya nah itu mungkin beberapa orang kan mikir Ini Yuni Syara plagiat ya Selamanya aku milikmu itu plagiat ya Sebenernya gimana sih? Ya gini Kalau plagiat itu adalah mencontoh kan Mencontoh beberapa gitu Terus mirip lagunya sampai berapa bar gitu Kalau ini kan memang lagu itu Lagu Saya ingat-ingat nyanyinya kan Orang taunya nyanyi lagu lama dan lagu saduran Ya jadi Lagu lama itu lagu yang sudah pernah populer saya bawakan lagi Terus lagu Kalau lagu Apa namanya Kalau lagu saduran itu kayak lagu Yoko Minor Garden gitu Nah orang dulu gak ada yang ngomong itu plagiat dan lain-lain Itu kan nikmatiannya jadi Oke Dan dulu juga sudah sedemikian Jadi sama kayak ini kan lagu Lagu Tauwa itu kan memang udah populer banget Sama sebenernya posisinya sama Nama yang udah pernah nyanyi gitu Jadi ini ber Jadi ini disesuaikan lagu Lagu itu Buat miripnya bahasa Indonesia Tapi harus yang cocok Dan gak jauh dari inti cerita yang si lagu Mandarin ya Intinya Ini berarti Yuni Syara itu Memang membeli lisensi lagu itu kan? Iya Oh jadi memang dari Dari kamu Dari pihak kamu Membeli lisensinya Lalu mengubah liriknya Atau Menerjemahkan Seperti yang sudah-sudah sih Kalau gak juga Sebenernya itu ya Sebenernya udah Sebenernya udah Itu sudah 23 tahun lalu Sudah melakukan hal itu Lagu itu Lalu itu Lalu itu Kondor Heroes Sampai yang jauh datang juga Kesini Lagu yang Taylor Garden Itu juga ada filmnya Yang orang juga suka Iya Nah kalau ini Memang gak ada filmnya Tapi lagunya populer Tapi dimasukin ke Film Legenda Indonesia Luar biasa Jadi gini Aku lagi ngebahas Lagu yang Lagu-lagu plagiat gitu Dan menurutku Memang lagumu itu Memang bukan plagiat Karena memang membeli lisensi Iya kan? Jadi banyak orang yang belum Mengerti pola itu Gini gitu Lagu yang abis Contohnya Hampir gak sila-sila Ini soalnya yang terjadi Sama Via Valen Yang sayang itu Itu dia lagi Modisiu sama orang yang Ininya Penciptanya Gitu Gitu Sebenarnya sih Kalau misalnya itu Itu kan bagian dari itu Kalau pop diisul Itu bagian lain Tapi dia disumpet kompunan Dengan lagu itu Lepasnya gitu Oke Udah jelas kan teman-teman Jadi sebenarnya lagu Selamanya aku milikmu Dari Yuni Syara Yang dirilis Menjadi soundtrack Dari Saur Sepuh Itu Bukan lagu plagiat Karena memang sudah memiliki Persyaratan yang benar Untuk memakai sebuah lagu Dengan membayarkan izin Pemakaian lagu tersebut Dan kasus ini banyak terjadi Makanya sebelum mencap Sebuah lagu itu plagiat atau tidak Lebih baik kita mencari tahu dulu Itu dari saya di Mandeview kali ini Tentang plagiat yang lebih jauh lagi Saya akan jelasin nanti Di video-video yang lain Jangan lupa senyum Hari ini Terima kasih telah menonton